Baik kita ke informasi lain, pemerintah pasca rupsi Tangguban Perahu Jumat pekan lalu, kawanan monyet liar mulai menampakkan diri di Taman Wisata Alam Gunung Tangguban Perahu. Kawanan monyet liar tersebut diduga turun gunung akibat kekurangan makanan. Kawanan monyet liar mulai menampakkan diri di sekitar gerbang masuk Taman Wisata Alam Gunung Tangguban Perahu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Monyet-monyet liar ini seperti kelaparan dan mengais makanan di tempat-tempat sampah tidak jauh dari gerbang masuk. Kawanan monyet liar ini diduga turun gunung untuk mencari makan karena di gunung masih terjadi erupsi. Sementara menurut warga, kawanan monyet liar kerap menampakkan diri saat kelaparan untuk mencari makan dan tidak ada kaitannya dengan erupsi ataupun aktivitas gunung Tangguban Perahu. Turunnya apa gara-gara erupsi? Enggak, itu mah biasa aja. Biasanya cari makanan gitu, bukan karena erupsi. Sering sekali tapi enggak apa-apa. Oh itu emang normal ya? Normal sekali. Seperti diketahui pasca erupsi Tangguban Perahu, pihak PVMBG menetapkan status Tangguban Perahu pada level 2 waspada. PVMBG juga menetapkan waspada dengan radius aman 1,5 km dari Kawah Ratu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, INews, melaporkan.